Halo sahabat otomotif, ketemu lagi di Arief Otomotif Channel Kali ini saya akan memberikan informasi cara mengoperasikan E-Mirror pada XL7 tipe Alpha Hybrid Jadi ini model E-Mirror yang terbaru Sebelum memulai video ini, mohon dibantu subscribe channel ini ya untuk mendukung channel ini Yuk langsung aja kita langsung masuk ke dalam kabin Suzuki XL7 tipe Alpha Hybrid Hybrid terbaru ini Cara mengoperasikan E-Mirror di XL7 Alpha Hybrid ya Ini caranya nih, ini pertama dinyalakan dulu Mesinnya ya, kita akan nyalakan dulu mesinnya Nah ini kita langsung dipencet aja ininya ya, diteken tombolnya disini Nah dia muncul nih Nah untuk XL7 Alpha yang baru ini yang Hybrid itu full touchscreen ya, jadi ini tidak ada tombol-tombol lagi Nah ini disini ada beberapa item tombol ya disini ya Ini bisa dipilih Nah ini untuk naik turunnya kamera, mengatur kameranya ya Ini kebenaran kamera depan yang kita pakai ya Nah untuk mengganti kamera depan atau belakang disini nih, ini pengaturannya Nah ini yang dua arah nih, ini di depan, ini di belakang, tampilan belakang Jadi ada dua arah gitu Nah ini kita pencet lagi Nah ini tampilan di belakangnya juga sama bisa diatur ya Diatur ya Untuk mengaturan kameranya disini Kita kalau mau ke depan lagi tinggal di ini aja Nah gini Nah ini untuk foto ya, ini bisa foto juga Tinggal tekan aja Tinggal tekan aja nanti semuanya Hasil rekaman itu ada disini Ada disini nih rekamannya nih Nah kita buka Ya Nah ini disini nih Jadi ini ada video Ini tinggal kita fly aja disini Nah Yang tadi saya rekam ini langsung masuk ya suaranya juga ya Kita Ini di Diopin lagi Ini kalau pilih foto disini hasil foto Tinggal tekan aja disini Oh ini kita belum Hasil ada fotonya ya Kita ke video lagi Ini juga bisa dihapus disini Jadi tinggal Pilih item ini untuk menghapusnya Nah ini Nah ini hapus Ini juga bisa dihapus ya Jadi hasil rekaman itu bisa dihapus Nah ini Nah ini Kalau operasiannya gampang banget ya Nah jadi ini Bisa foto Ini bisa untuk Apa namanya Mengatur kamera depan belakang Atau di dari dua sisi Ini untuk menghasilkan Apa nih ya Hasil Hasil dari foto atau Video yang Sudah direkam ya Ini untuk Mengatur tinggi rendahnya Kamera Depan belakang bisa Nah ini untuk settingannya ya Disini ada settingannya Ini bisa dilihat settingannya Disitu ada jendela utama Tanggal waktu Di format itu Maksudnya di format semua tuh Yang hasil rekamannya Itu suara Rekaman suaranya Ada bisa nyala bisa mati Ada volume nya Tinggi rendahnya Terus disini juga ada G sensor Ini dari Untuk yang tinggi ya Bahasanya juga ada Bahasa Indonesia Terus disini di Force yang tadi ya Ini balik kamera Bisa diatur juga Sesuaikan lampu Secara latar Terus semuanya bisa diatur ya Lewat disini di pengaturannya ya Nanti jika sudah Tinggal disini aja Balik lagi Nah nanti untuk matikannya lagi Ini tinggal Ditekan aja Tombol yang disini ya Nah ini otomatis Akan jadi cermin lagi ya Nah itu otomatis Akan jadi cermin lagi Akan jadi cermin lagi ya Jadi nanti tinggal Ditekan aja Tombolnya kalau misalkan Menyalakan lagi Tuh dia langsung Muncul ya Terus kalau mau jadi cermin Atau Sepionnya Tinggal ditekan ini aja gitu Terima kasih ya temen-temen Yang udah nonton video singkat ini Jika ingin info Pembelian mobil Suzuki XL7 Hybrid Langsung aja Kontakt nomor Arief Yang ada di Youtube ini ya Dan jangan lupa juga Dibantu Subscribe channel ini ya Untuk mensupport channel ini Terima kasih ya Yang udah nonton Sampai bertemu Di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih